Berada di 650 MDPL di desa Ketindan, berjarak 500 meter dari Pasar Lawang, 18 kilometer dari Kota Malang, dan 80 kilometer dari Kota Surabaya. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian. Visi kami menjadi lembaga pelatihan terpercaya, terbaik, dan center of excellence untuk mewujudkan SDM pertanian yang profesional, mandiri, dan berdaya saing. Sobat Tani Ketindan, mari mengenal lebih dekat BPPP Ketindan. Berdiri sejak tahun 1927 sebagai Lenbo Bedrip School, BPPP Ketindan saat ini telah menjadi Balai Besar Pelatihan. Yang melaksanakan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model, pelatihan teknis fungsional, serta teknis di bidang pertanian. Nah, sebagai lembaga pelatihan, BPPP Ketindan didukung oleh SDM yang kompeten di bidangnya. Seperti, Widya Iswara Budidaya yang kompeten dan lahan praktek untuk peningkatan kompetensinya loh guys. Budidaya lahan terbuka, Mekanisasi Pupuk Organik Dan KRPL atau Kawasan Rumah Pangan Lestari Selamat datang di instalasi proteksi tanaman Ada juga teknologi, teknologi asap cair yang mana memanfaatkan limba pertanian di sekitar kita. Nah Sobat Ani, sekarang kita berada di Laboratorium Pengelahan Hasil Pertanian. Check it out! Salah satunya adalah tepung mokaf yang berasal dari singkom atau ubi kayu. Sekarang kita lihat Widya Iswara Pengampuan Sosial Ekonomi. Yuk Sobat Ani! Sobat Ani, ternyata suasana pembelajaran di kelas agribisnis ini sangat menarik, edukatif, dan adaptif untuk berbagai usaha berbasis pertanian. Dan kalau Sobat Ani ingin konsultasi seputar agribisnis, yuk datang segera ke ruang layanan kami ya! Sobat Ani, sekarang kita lanjut di kegiatan Widya Iswara Pengampu Penyeluhan. Penasaran ya? Katanya di sini ada IVTC loh Sobat Ani, bermanfaat banget buat Balai Penyeluhan Pertanian. Wah iya, penasaran nih! Ayo! Kegiatan pembelajaran dinamika kelompok yang menyenangkan! WP-BP Ketindan juga didukung oleh SDM yang kompeten di bidang lainnya, seperti fungsional perencana, fungsional peranata humas, fungsional peranata komputer, fungsional analis SDM aparatur, fungsional peranata keuangan, dan arsiparis. Serta fungsional umum dan PPNPN di bawah tanggung jawab kepala bagian umum. Dengan semakin transparan dan terbukanya sekat dunia, tuntutan sikap profesional dan standar internasional sangat diperlukan. BPP-BP Ketindan sebagai lembaga pelatihan telah mendapatkan ISO 9001 versi 2015 sejak tahun 2016, serta ISO 37001 2016. Sebagai tolak ukur kepercayaan publik, BPP-BP Ketindan telah melaksanakan pelatihan baik secara offline maupun secara online melalui e-learning. Pelatihan fokasi dan sebagai tempat uji kompetensi bagi penyuluh pertanian dan petani untuk pertanian organik dan pengolahan hasil kedelai. Sejarah panjang kerjasama pelatihan, BPP-BP Ketindan telah membuktikan pelatihan kerjasama bertaraf internasional maupun nasional. Seperti beberapa kerjasama internasional dengan negara-negara ASEAN, Melanesian Spearhead Group, Palestina, dan Afrika. Serta pelatihan bertaraf nasional bekerjasama dengan berbagai stakeholder. Terjalan dengan pengembangan inovasi berkelanjutan, BPP-BP Ketindan terus berbenah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fasilitasi untuk pelatihan dan pengguna balai. Seperti smart greenhouse yang bekerjasama dengan Korea, asrama yang bisa menampung 200 orang, ruang kelas dengan kapasitas 40 orang sebagai tempat pembelajaran, gedung aula yang bisa menampung sampai 200 orang, perpustakaan dengan koleksi ribuan buku, sarana olahraga yang lengkap dan nyaman, lokal area hotspot atau wifi, laboratorium pengolahan hasil pertanian, laboratorium proteksi dan hama penyakit tanaman, serta lahan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi oleh Balai Besar Ketindan saat ini telah melakukan berbagai aktivitas, termasuk juga kerjasama dengan Korea yang luar biasa hari ini kita lihat bersama di tempat ini. Tentu ini salah satu bentuk kepercayaan pemerintah Korea dan pemerintah Indonesia untuk bisa dikembangkan kegiatan yang ada di Balai Besar Ketindan ini. Saya, Galuh Abdul Basiremawan, mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember. Saya bersyukur bisa magang di BBB Ketindan. Banyak ilmu yang saya peroleh, terutama dalam bidang agribisnis, sesuai dengan keilmuan saya di perkuliahan. Untuk kami, berpikir cedas, bekerja cepat, melayani lebih baik. Nah, tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Wujudkan mimpi bersama kami. Terima kasih telah menonton!